Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mahasiswa kesayangan ibu Pertemu lagi dengan Bunul Alisa Sedwi Narsih ya Sekarang kita memasuki Video kedua dari dasar Pemograman menggunakan C++ Check it out Nah materi yang video kemarin itu Tentang pengenalan teknologi informasi ya Kita belajar tentang data informasi Dan banyak hal Contoh-contoh penerapan teknologi informasi Dan cara menginstall code block Seperti itu Dan nge-print hello world ya guys ya Nah untuk sekarang nih Kita next Sekarang untuk pertemuan kedua Sampaiannya yaitu Menjelaskan proses rekayasa perangkat penelaksterhana Dengan menerapkan suatu paradigma Pemprograman prosedural Dengan berbagai hal dasar Seperti aksi sekuensial Tipe, variable, konstanta, nilai, dan assignment Cukup panjang ya Tetap sangat Nah pemograman Urutan dari instruksi Atau perintah tersimpan Kedalam komputer Terdiri atas aritematika Dan logika Tes serterhana Perpindahan data Uuuuh Karena nih Apakah sudah terbesit Dari Pikiran Mas Mbak Apakah itu pemograman Ya Bapak akan pelan kita Bareng-bareng ya Belajarnya ya Nah program spesial Yang mengeksekusi Instruksi Sesuai urutan Hingga selesai Pertama Kita menggunakan interpreter Menerjemahkan Dan mengeksekusi Setiap perintah Dalam suatu Aksi urutan Dia mengeksekusi Perintah dan pemerintah Lalu compiler Menghasilkan Kode objek Yang kemudian Diling oleh linker Menjadi kode Yang dapat Dieksekusi Apa itu bu Mari kita Next dulu nih Nah cara Kerja komputer Manusia memberikan Perintah Pada komputer ya Lalu Komputer beberapa kali Menerjemahkan Pemerintah Komputer beberapa kali Menerjemahkan Perintah yang Tadi manusia Sudah inputkan Nah Terdapat beberapa Tingkat bahasa Pemograman nih Untuk tingkat yang Tinggi Atau high level Language Itu ada Java Python PHP Lalu untuk Tingkat menengah Itu ada C Yang kita gunakan Kita Khususan ke C++ Lalu Bahasa tingkat rendah Itu Assembly Dan bahasa mesin Atau bahasa komputer Yang kamu terpaham Itu binar nih 010101 Seperti ini Jadi komputer cuma Paham 0101 Aja Nah Pemograman Tidak sekedar Membuat Kode-kode Perintah Belajar Pemograman Bukan Belajar Bahasa Pemogramannya Pemograman Itu Bisa Diartikan Sebagai Science Atau Art Loh Nah Ngapain aja sih Programnya itu Ini Mengotak-atik Mencari Solusi Dari Permasalahan Menganalisa Membuat Spesifikasi Menulis Kode Mengeksekusi Kode Membaca Program Sampai Menganalisa Apakah Kompleksitas Dari Pemograman Kita itu Baik Atau Tidak Nah Untuk Pemograman Skala rendah Itu Terdiri Dari 1-2 File Untuk Dash Pro Ini Masih Rendah Nanti Untuk Yang Sedang 100-200 File Wow Untuk Yang Besar Lebih Dari 200 File Nah Ini Kompleksitas Kekompleksitasan Dari Suatu Program Berkaitan Dengan Pembuatan Kode Program Yang Efektif Dan Efisien Misalnya Kita Koding Banyak Begitu Apakah Koding Kita Efisien Seperti Itu Karena Nanti Kan Ada Perulangan Ada Percabangan Nah Se-efektif Apa sih Kode Kita Nanti Akan Kalian Belajari Pada Semaster Semaster Berikutnya Nah Ini Apa Resep Program Satu Itu Program Terdiri Dari Langkah Langkah Sederhana Aliran Proses Kontrol Yang Menentukan Kapan Masing Langkah Dieksekusi Dan Juga Ada Kapan Harus Berhentinya Juga Nah Ternyata Algoritma Itu Ditemukan Oleh Bapak Muhammad Bin Musa Al-Khawariz Nah Ini Algoritma Satu Tambah Dua Tambah Tiga Sama Dengan Algoritma Secara Formal Algoritma Adalah Daftar Instruksi Yang Terbatas Yang Mendestripsikan Suatu Komputasi Yang Ketika Dijalankan Pada Set Input Akan Diproses Melalui Set Kejadian Yang Terdefinisi Dengan Baik Dan Akhirnya Menghasilkan Output Input Proses Output Disana Ada Set Set Instruksi Yang Harus Dijalankan Begitulah Algoritma Nah Pengetahuan Deklaratif Adalah Suatu Pernyataan Fakta Misalnya Ini Kita Kita Belajar Tentang Prosedural Seseorang Kenyang Setelah Makan Mie Goreng Instant Pengetahuan Imperatif Atau Prosedural Adalah Resep Atau Bagaimana Caranya Tadi kan Di awal Kita Capayannya Untuk Mengetahui Prosedural Itu Seperti Apa Prosedural Itu Step By Step Contohnya Waktu Kita Makan Mie Goreng Instant Apa Yang Pertama Kali Kita Pikirkan Atau Step By Step Bagaimana Nah Pertama Beli Mie Di Warung Lalu Buka Kemasan Siapkan Air Panci Sampai Mendidih Masak Mie Siapkan Bumbu Dipiring Tiriskan Mie Campurkan Bumbu Dengan Mie Lalu Siap Sampailah Ketujuan Kita Makan Mie Sampai Kenyang Nah Jadi Itu Prosedural Intinya Set Instruksi Secara Berurutan Paradigma Permograman Adalah Sudut Pandang Penyelesaian Persoalan Dengan Program Nah Apa Sudut Pandang Permograman Ada Berbagai Macam Yang Bagaimana Pertama Prosedural Atau Imperatif Yang Akan Kita Pelajari Pada Semester Satu Ini Lalu Fungsional Fungsional Dipelajari Pada Semester Dua Nanti Ketemu Lagi Dengan C++ Pada Makul Algoritma Pemrograman Ada Deklaratif Atau Predictive Ada Object Oriented Nah Nanti Akan Dipelajari Semester Tiga Semester Empat Secara Berurutan Seperti Itu Dan Relational Oh Konkurren Juga Real Time Nanti Konkurren Internasional Juga Akan Dipelajari Di Semester Semester Berikutnya Jadi Ada Banyak Dan Kita Berfokus Kepada Prosedural Semester Ini Nah Area Pemrograman Juga Banyak Ada Tekstual Versus Visual Jadi Kita Termasuk Termasuknya Yang Tekstual Nanti Yang Visual Itu Bisa Belajar Pemrograman Visual Contohnya Nanti Buat Adik Adik Ya Misal Adik SD Mau Baca Pemrograman Nanti Tidak Menggunakan Tekstual Namun Secara Visual Nanti Di Mata Kuliah Dasar Komputasi Nanti Kalian Akan Diajari Atau Merasakan Bagaimana Coding Visual Itu Begitu Lalu Kalau Pemrograman Itu Ada Desktop Internet Mobile Nah Jadi Seperti Spesialis Doktor Spesialis IT Itu Ada Spesialis Misal Spesialis Di Coding Desktop Jadi Dia Fokus Karena Bahasa Pemrograman Itu Desktop Misal Java Seperti Itu Ada Internet Ada Mobile Jadi Itu Bisa Saja Orang Yang Coding Desktop Itu Tidak Bisa Meng Coding Mobile Itu Bisa Jadi Karena Memang Dibutuhkan Spesialis Jadi Memang Harus Fokus Lalu Juga Ada Client Server Versus Entire Ada Yang Online Batch Versus Mini Batch Lalu Adanya Textual Programming Dan Visual Programming Kita Belajarnya Tentang Textual Programming Visual Tidak Tapi Di Maku Lain Kita Akan Mengetahuinya Dengan Menggunakan Source Code Code Program Programmer Itu Banyak Yang terkenal Seperti Yang pada Waktu Video Kemarin Ibu Salah Mengucapkan Di video Pertama Bill Gates Sebagai Founder Apple Salah Ya Guys Maafkan Bill Gates Founder Microsoft Dennis Richie Founder Programming Yang Kita Pelajari Dibuat Pak Dennis Richie C Dan C Plus Ada Guido Van Rosen Kreator Python Python Itu Bukan Ular Seperti Yang Anda Pikirkan Tapi Nama Dari Bahasa Pemograman Python Bahasa Pemograman C Bahasa Pemograman C Plus Seperti Itu Lalu Ada Tim Bannersly Dia HTML And www Inventor Jadi Yang Programming Web Ada Steve Wozniak Ini Baru Yang Apple Ada Linus Store Fault Linus Scanner Creator Jadi Membuat Sistem Operasi Kalau Yang Ibu Gunakan Ini Sistem Informasinya Windows Ini Ada Sistem Operasi Windows Apple Linux Ada Banyak Macem Ada Ruchi Sang V FB First Female Engineer Ringu Lalu Magda Gerberg FB Creator Jadi Untuk Yang Cewek Cewek Kok Ini Kebanyakan Cowok Yang Satu Cowok Ruchi Sang V Nanti Silahkan Mbak 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 Itu Googling Namanya Ada Lovelace Ada Lovelace Itu Programmer Pertama Dan Beliau Itu Cewek Mari Kita Googling Coba Ada Lovelace Lovelace Dia Dikenal Sebagai Komputer Mekanika Pertama Keren Kan Jadi Pencipta Bahasa Pemrograman Atau Pencipta Kalkulator Pertama Itu Malah Cewek Sebagai Programmer Komputer Pertama Di Dunia Cewek Kan Cewek Programmer Pertama Kalau Kakak Kelas Kalian Tahu Misal Pantesan Bahasa Pemrograman Sulit Difahami Karena Yang Nyiptain Cewek Itu Chokes Jadi Kalian Nanti Adik Kelas Cewek Cewek Yang Ngerasa Kok Susah Tetap Semangat Karena Kita Mengetahui Bahwa Programmer Pertama Cewek Kalau Beliau Bisa Pasti Kalian Juga Bisa Lanjut Bahasa Pemrograman Nah Kalau Bahasa Yang Dengerti Oleh Komputer Itu Bahasa Binar Yang Terdiri Dari Angka 0 Dan 1 Sedangkan Bahasa Yang Kita Ketikkan Kepada Komputer Itu Bahasa Pemrograman Bisa Menggunakan Print Halo Kalau Kemarin Kita Pakainya Apa Cout Nah Print Halo Cout Itu Bahasa Pemrograman Yang Manusia Fahami Sedangkan Komputer Fahamnya Bahasa Mesin Nah Macam-macam Bahasa Pemrograman Itu Ada Banyak Sekali Ada A Sampai R Pekal Z Juga Ada Kali Ada Fortran Kobol Elias Pre Prolog Pascal Basic C C++ C 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 Jadi Udinus Itu Dulu Pernah Belajar Tentang Untuk Yang Basic Dulu C C C C C++ Jadi Intinya Kita harus Mengetahui Dasar Pemrogramannya Dulu Bagaimana Suatu program Itu Bersikir Untuk Bahasa Pemrogramannya Dan bisa Dipelajari Dengan Berbagai Tools Kalau Kita Sudah Tahu Dasarnya Atau Dasar Pemrogramannya Menggunakan Bahasa Apapun Pasti Kita Juga Bisa Nah Kalau Bersih Indonesia Ada Kata Ada Angka Yang Kita Fahami Ya Yang manusia Fahami Kata Angka Kalau Bahasa Pemrograman Nanti Kita Akan Menggunakan Istilah String Number Operator Seperti Itu Nah Ini Untuk Aspek Bahasa Kita Melihat Dari Sintaks Nasi Ibu Makan Tidak Valid Ya Kita Tidak Bisa Memahami Ibu Makan Nasi Nah Itu Sintak Valid Untuk Bahasa Pemrograman Hai Lima Ini Tidak Valid Karena Apa Karena Hai Itu Berupa String String Itu Berupa Kata Kata Gitu Berupa Kata Dan Lima Itu Berupa Angka Jadi Angka Dan Kata Itu Tidak Bisa Digabungkan Nah Yang Kedua Ini Angka Semua Jadi Dia Valid Di Resapi Dulu Ya Nanti Kalau Kita Sudah Merasakan Koding Oh Gitu Nah Lanjut Lagi Suatu Kalimat Atau String Yang Valid Secara Sintak Dan Mempunyai Arti Contoh Dalam Bahasa Kita Ibu Dimakan Nasi Secara Sintaksi Valid Subject Predikat Objek Itu Ya Tetapi Secara Semantik Semantik Arti Bahasa Dia Tidak Valid Kayak Gitu Lanjut 3 Tambah Lima Ini Yang Khusus Bahasa Pemograman Semantik Statis Valid Ya Karena Dia Angka Ditambah Atau Dikalkulasi Dengan Angka Sedangkan Yang Tiga Dikalkulasi Dengan String Atau Kalimat Dia Tidak Valid Nah Semantik Valid Itu Artinya Makna Atau Arti Yang Terkaitan Dengan Rangkaian Simbol Atau Kata Benar Secara Sintaks Tanpa Kesalahan Semantik Statis Seperti Itu Nah Tadi Kita Sudah Belajar Sintak 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 Sekarang Kita Ke Permograman Prosedural Prosedural Nama Lainnya Permograman Imperatif Dihasilkan Dari Suatu Deng Komposisi Atau Pemecahan Masalah Aksional Menjadi Aksi Aksi Yang Dijalankan Secara Berurutan Prosedural Prosedur Ada Prosedurnya Ada Caranya Ada Urutannya Seperti Nah Aksi Dijalaskan Suatu Keadaan Awal Atau Initial State Dan Keadaan Akhir Final State Dengan Waktu Yang Terbatas Dapat Dipejahkan Dalam Sub Aksi Pertama Itu Initial State Lalu Yang Delas Itu Final State Dalam Aksi 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 Diterjemahkan Sebagai Instruksi Instruksi Yang Dapat Dijalankan Oleh Mesin Nah Aksi Sekuensial Merupakan Struktur Kontrol Algoritma Yang Paling Sederhana Terdiri Dari Interaksi Aksi Atau Perintah Aksi Pertama Kedua Ketiga Sampai Aksi Ke N Aksi Tersebut Diawali Dengan Initial State Dan Nah Contohnya Kita Makan Mie Instant Anak Pas Nah Inisial State Niat Jadi Awalnya Niat Dulu Final State Atau Goals Mie Disajikan Dalam Piring Nah Sub-sub Aksinya Seperti Apa Nah Pertama Ambil Uang Untuk Beli Mie Kedua Beli Mie Instant Di Warung Ketiga Buka Bungkus Mie Empat Masak Mie Lima Siapkan Bungkus Enam Tiriskan Mie Jadi Seperti Inilah Prosedural Initial State Final State Atau Goals Ketiga Aksi Aksinya Nah Lalu Ada Notasi Algoritmik Aksi Sequence Well Bisa Dibuat Dengan Notasi Algoritmik Bentuknya Penulisan Algoritma Atau Teks Algoritma Yang Terdiri Dari Tiga Dan Nanti Kita Akan Terus Menggunakan Notasi Algoritmik Ini Yang Pertama Ada Judul Spesifikasi Deskripsi Algoritma Secara Umum Nanti Kita Akan Juga Melakukannya Kalau Kamus Kamus Definisi Konstanta Tiba Data Variable Spesifikasi Prosedur Atau Fungsi Untuk Algoritmanya Isi Penyelesaian Masalah Dengan Menggunakan Elemen Elemen Pada Kamus Intinya Program Yang berisi Instruksi Atau Pemalian Aksi Jadi Notasi Algoritmik Ada Judul Kamus Dan Algoritma Nah Seperti Ini Templatenya Judulnya Apa Misalnya Judul Algoritma Memasak Air Atau Tadi Algoritma Memakan Mie Kamus Ini Kamusnya Apa Atau Alat-alatnya Yang Kita Perlukan Pertama Untuk Memasak Air Kita Perlu Satu Panci Satu Liter Air Lalu Disini Deskrisi Algoritma Masukkan Satu Liter Air Dalam Sebuah Panci Panaskan Air Dalam Panci Hingga Mendidih Oke Ada Judul Kamus Dan Algoritma Judul Program Untuk Aksi Sekuensial Didefinisikan Lalu Kamus Berisi Variable Konstanta Misal A Integer Nanti Kalian Kan Tau Apa Itu A Integer Algoritma Berupa Bentuk Aksi Aksi Sekuensial Berupa Perintah Input Onput Assignment Statement Alisa Kasus Perulangan Percabangan Seperti Itu Nah Lanjut Komentar Dapat Memudahkan Dalam Membaca Alur Sebuah Program Fungsinya Menerangkan Apa Yang Ada Dalam Program Tersebut Mendokumentasikan Siapa Yang Membuat Program Tersebut Beserta Informasinya Menonaktifkan Sejumlah Kode Program Nanti Waktu Kita Masuk Ke Praktek Kita Akan Mencoba Komentar Kalau Di Notasi Algoritmi Komentarnya Ini Di Antara Kurung Kurawal Kalau Di Koding Praktek Pakai Komentar Slash Slash Atau Slash Bintang Bintang Slash Kalau Slash Untuk Satu Lain Slash Bintang Untuk Lebih Dari Satu Lain Lanjut Sebelum Kita Koding Kita Coba Tipe Tipe Merupakan Pola Struktur Informasi Memiliki Nama Tipe Domain Nilai Atau Batasan Nilai Yang Dapat Disimpan Pada Tipe Tersebut Terdapat Cara Untuk Menuliskan Tipe Atau Konstanta Atau Literal Memberi Operasi Nah Tipe Ada Dua Jenis Yaitu Primitif Dan Non Primitif Primitif Itu Yang Disediakan Oleh Bahasa Pemograman Atau Sudah Ada Untuk Yang Non Primitif Itu Yang Programmer Buat Sendiri Tipe Bentukan Yang Dibuat Oleh Programmer Untuk Yang Di Destro Ini Kita Akan Membuat Atau Belajar Tentang Tipe Yang Primitif Dulu Ada Apa Ada Bolehan Integer Real Karakter String Nah Kalau Pakai Integer Flow Char Apa Itu Bu Mari Mari Kita Tengok Ini Selain Tipe Primitif Tadi Ada Tipe Enumerasi Dan Tipe Bentukan Tipe Enumerasi Tipe Yang Domainya Tidak Dilakukan Menurut Suatu Aturan Melainkan Dengan Menyebutkan Satu Persatu Anggotanya Nanti Mungkin Sersatu Untuk Yang Akhir Akhir Kita Akan Mengenal Mengenal Saja Tipe Bentukan Tipe Yang Dibentuk Oleh Beberapa Komponen Tipe Primitif Nanti Kita Akan Mengenal Di Akhir Sama Tersatu Apa Kegunaannya Tipe Memudahkan Proses Berfikir Dalam Tingkatan Abstraksi Yang Lebih Tinggi Abstraksi Merupakan Cara Untuk Menyai Sesuatu Dengan Lebih Mudah Misal Dengan Kita Bisa Mengabstraksi Suatu Data Mahasiswa Yang Sebetulnya Terdiri Dari Beberapa Data Nama Nilai Dan Lain Lain Seperti Itu Variable Dan Konstantan Nah Tipe Tadi Kita Lanjutkan Variable Nama Yang Merepresentasikan Sebuah Tempat Di Memori Untuk Menyimpan Data Berupa Nilai Bertipe Yang Sifatnya Dinamis Atau Dapat Berubah Ubah Contoh X Isinya 122 X itu Berisi Angka 122 Y Berisi Angka 14 Nah Ini Nama Variable X Isinya 122 Nama Variable Y Nilainya 14 14 Sekarang Diganti Lagi X 100 Karena Sequential Atau Tadi Prosedural Kita Mengupdate Jadi Nilai X Yang Paling Baru Adalah 100 Nah Penggunaan Variable Dideklarasikan Supaya Nama Dikenali Mesin Dialokasikan Pada Memori Komputer Di Inisialisasi Dengan Memberi Nama Nilai Awal Agar Siap Dimanipulasi Contoh Deklarasi Sekaligus Alokasi Integer Jadi I Tipenya Integer Lalu Berisi Nilai 0 Tidak Tidak Boleh Menggunakan Nama Variable Yang Digunakan Oleh Internal Program Atau Reserve Word Jadi Ada Beberapa Kata Yang Tidak Boleh Digunakan Nah Ini Contoh Penulisan Variable Variable Apa Itu Variable Kita Cari Tahu Contoh Contohnya Setelah Itu Kita Praktikan Sifat Variable Itu Case Sensitive Huruf Kecil Dan Huruf Kapital Itu Berbeda Makna Misal Nama Angka Dengan A Besar Dengan Angka Dengan A Kecil Berbeda Jadi Nanti Kalian Harus Menghafalkan Variable Yang Sudah Kalian Buat Tidak Boleh Menggunakan Spasi Luas Spasi Persegi Tidak Boleh Nah Biasanya Digunakan Luas Underscore Persegi Atau Luas Perseginya P Atau Kata Kedua Menggunakan Huruf Besar Nama Verable Tidak Eh Nama Verable Hanya Boleh Diawali Dengan Huruf Atau Garis Bawah Tidak Boleh Dengan Simbol Seperti Itu Atau Angka Itu Tidak Boleh Jadi Ini At Angka Tidak Boleh Karena Tadi Ibu Sudah Bilang Kalau Variable Tidak Boleh Ada Simbol Ini Juga Yang Kedua Tidak Boleh Apakah Boleh Boleh Ini Huruf Dan Ini Huruf Dan Nilai Boleh Maksudnya Huruf Dan Ini Huruf Dan Nilai Ambil Ibu Jadi Bingung Ibu Angka Nah Ini Empat Angka Tidak Boleh Jadi Kalau Hurufnya Di depan Dia Boleh Huruf Lalu Diingkuti Angka Tapi Kalau Angka Di depan Tidak Boleh nah konstanta nilai tetap seperti angka huruf teks dinamakan konstanta karena nilainya tidak pernah berubah atau tidak bisa diubah contoh konstanta P tipe nyaril bernilai 3.14 nanti kita praktikan nilai bisa disebut juga dengan harga merupakan besaran suatu tipe cara untuk mengisi nilai dengan mekanisme assignment contoh variable A ini variable A bertipe integer memiliki nilai 10 variable A bertipe integer memiliki nilai 10 lanjut ke assignment assignment itu yang ini memberikan nilai memberikan nilai terhadap suatu variable di notasi algoritmik luas kiri itu berupa variable luas kanan berupa nilai contohnya nih A bernilai 1 A bernilai 1 plus 2 atau A bernilai A plus B ini penulisan di notasi algoritmik nah kalau kalau di bahasa permograman nah pakainya sama dengan A bertipe integer B bertipe integer A sama dengan 1 A sama dengan 1 plus 2 A sama dengan A plus B nah seperti itu teorinya mari kita persiapkan untuk praktek ya oke guys istilah dulu guys nah setelah itu kita ke praktek seperti ini prakteknya oh iya nah jadi tuh kalau ini ibu menambahkan dari video yang pertama itu ya pertama-pertama nah ibu itu waktu menginstall ada error waktu pertama kali menginstall itu ada error ini errornya gak bisa di ini loh gak bisa di build and run nah kalau kalian menemukan error yang sama dengan ibu maka inilah contoh-contohnya cara penyelesaiannya klik setting lalu ke bagian compiler fokus ke global compiler pilih ke tool chain executables lalu auto detect di ok dan di ok ini jika kalian menemukan error saat build and run pertama kali tapi kalau gak menemukan error atau errornya tidak ada jadi alhamdulillah oke mari kita buka code block kode block klik bu minum dulu ya kalian juga jangan lupa untuk minum alhamdulillah alhamdulillah nah ketemu lagi dengan code box mari kita membuka codingan yang minggu kemarin sudah kita buat untuk membukanya open ya ini pakai file open nah kemarin terus kita cari tahu nih ini ibu itu ibu meletakkannya di D di coding jadi itu kalian letaknya di mana di nget-nget ini ada dua pertama pertama ini lalu pilih yang CBP ibu ulangi lagi file open lalu cari tempat codingan kalian lalu klik yang CBP eh latihan satu eh pertemuan satu ya nih pertemuan satu pilih yang CBP open nah ini kemarin yang sudah kita coba codingnya pertama kali nah mari kita ke PPT dulu nih nah ini compilation and linking nah pertama kali kita membuat coding siapa-seapa source code seperti yang tadi kita buat misalnya cout hello world lalu diolah oleh c++ compiler untuk membuat objek code ini c++ source code merupakan kode yang kita tulis lalu compiler c++ akan mengubah kode yang kita tulis dengan bahasa c++ menjadi bahasa objek atau bahasa mesin disini bahasa mesin itu .o akan tercipta sehingga mesin akan bisa memahaminya nanti kita akan coba cari tahu ya nah sudah dapat .o nih executable program linker akan menghubungkan kode kita dengan kode yang dibutuhkan dalam hal ini berkaitan dengan kode pustaka c++ atau kode pada sistem operasi hasilnya proses ini akan menjadikan executable file .exe atau .out jadi kalau yang pakai windows itu nanti akan keluar .exe kalau yang di mac atau linux akan keluar .out nya pertama coding c++ lalu c++ compiler akan mengcompile menjadikan dia .o .o itu bahasa yang difahami oleh mesin setelah itu linker menghubungkan dengan kode kita dengan library atau pustaka dari c++ setelah itu menjadilah executable file atau deteksi nah preprocessor adalah arahan yang memberikan instruksi kepada compiler untuk memproses informasi sebelum kompilasi dimulai semua arahan prosesor dimulai dengan hashtag dan hanya dipisahkan dengan spasi arahan preprocessor bukan suatu statement atau pernyataan c++ jika tidak dihirin dengan titik koma ini istilah lain makro processor atau makro saja ada beberapa arahan preprocessor yang didukung yaitu hashtag include hashtag divine hashtag if hashtag else dan lain-lain jadi pertama kali contohnya ini ya yang pertama kali banget itu kan ini ya struktur program bawaan basasi dengan code block nah hashtag include iostream itu pustaka atau library yang kita gunakan ingat jadi dia prosesor ya karena di depannya itu ada hashtag tanpa titik koma lalu ini using namespace std titik koma harus ada jika kita menggunakan pustaka iostream jadi kita menggunakan library iostream jadi harus diperkenalkan seperti itu istilahnya in main badan atau inti utama dari program di awal dan diakhiri oleh kurung kurawal jadi in main kurung buka kurung tutup diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal lalu ini see out hello world nl perintah untuk output hello world lalu return 0 titik koma harus ada karena dekorasi fungsi my dengan integer seperti ini strukturnya atau keterangan dari program pertama ini mencetak atau output pada bahasa sifras menggunakan see out nah karena kita menggunakan iostream kita menggunakan see out ya ada juga cara lain itu menggunakan pustaka stdio.h jadi ada banyak perpustakaan kalau kita menggunakan iostream maka pakainya see out kalau kita menggunakan stdio.h kita tidak perlu using namespace std kita tidak menggunakan see out tapi menggunakannya printf nah penggunaan stdio.h sebetulnya merupakan pustaka standar dari bahasa si pastikan bahwa si plus perhatikan bahwa si plus merupakan turunan dari bahasa si jadi untuk menggunakan pustaka stdio.h itu menggunakan untuk yang si sedangkan kita menggunakan si plus plus jadi iostream atau stdio.h sama-sama bisa untuk stdio.h khusus untuk bahasa si tapi juga bisa digunakan ke si plus plus karena si plus plus itu turunan dari bahasa si jadi pakai apa bu bisa dua-duanya kita pakainya yang iostream aja yang dia khusus buat si plus oke nah ini notasi algoritmik kalau di notasi algoritmik itu A.2 integer tapi kalau di bahasa si integer A di algoritmik B.2 real decoding float B chart C.2 chart decoding chart C nah seperti ini umur tinggal diganti aja jadi kalau integer itu diganti int real diganti float chart diganti dengan tetap chart nah ini tipe tipe permitif dalam bahasa C plus yang diturunkan dalam bahasa C ini tipe chart ini untuk huruf satu huruf lalu short integer long integer itu untuk angka bulat tanpa koma short itu dia angka yang kecil atau sedikit integer itu lumayan long integer itu yang banyak ini contohnya lalu float itu untuk yang pecahan atau yang koma-koma 3.14 10.50 gitu-gitu float untuk yang ukuran kecil 4 byte double untuk yang angka pecahan agak besar 8 byte nah contohnya deklarasi variable tanpa deklarasi atau side menilai intx float y char u tapi kalau sudah dideklarasi float x sama dengan 10.5 f b intb sama dengan 12 char u satu huruf ini w nah notasi algoritmik a panah 10 kalau di bahasa penggraman a sama dengan 10 umur panah a kalau di bahasa penggraman umum sama dengan a komentar nah ini contohnya nih nah seperti ini mari kita coding ya oke mari kita coba buka lagi ke code blocks kita bikin ya file new project console application go next c++ next project title pertemuan 2 next finish nah ini pertemuan 2 source plus nya kita klik main c++ c++ seperti ini ctrl scroll naik di mouse biar berbesar nah pertama dia gak ada apa-apa ya masih main c++ pertemuan 2.c bp nah mari kita tulis misal disini tadi notasi algoritmik terdiri dari judul ini namanya komentar ini guys judul pertemuan 2 variable nah ini masuknya ke kamus ini algoritma nah kalau ini itu kamus global ini kita asumsikan sebagai kamus lokal aja di kamus nya kita pindah kita taruh disini nah ada judul kamus algoritma kalau tadi ini gak ada apa-apa sekarang kita coba save build and run nah akan keluar hello world nya nah disini kita refresh nah tadi kan langkah-langkahnya kita pertama kali membuat source code c++ ya lalu komputer itu akan membuat ini yang file.o jadi isinya itu perintah-perintah yang bahasa mesin fahami kalau kita kan faham nya ini bahasa pemprograman yang mesin fahami itu main.o yang ini lalu komputer akan menjalankan yang ini pertemuan 2.xc karena kita di windows ketemunya .xc kalau di linux atau apple .out komentar ini dia tidak berpengaruh apapun jadi komentar itu sebagai pemandu kita atau apa yang ingin kita sembunyikan save ini kita close kita run ini tidak ada apa-apa atau bisa untuk menyembunyikan kita ulangi lagi lalu komentar lagi variable misal gini untuk yang lebih dari satu lain pakenya bintang slash bintang nah nama ditulis nama kalian masing-masing ya sebagai dokumentasi tempat tanggal rumah misal WF gitu ya tanggal kita mengerjakan ini misal 12 Oktober gitu 2021 jadi komentar untuk satu lain makanya slash slash lebih dari satu slash bintang bintang slice lanjut kamus nah kita coba kita lihat wah kok bisa nyeparuh gitu bu bisa dong ini caranya nyeparuh biar dia setengah gitu pakai windows kanan nah dia otomatis di sebelah kanan separuh nyeparuh gitu ya terus di bu mau lihat ini windows kiri nah kayak gini nah misal di notasi algoritmik itu A integer integer maka disini masuknya ke kamu sudah inta lalu real b.2 real kalau kita coding float b charge C C C seperti ini lanjut umurku integer int umur lalu int umurku real tadi apa float berat badan 99 nah jadi nah ini kelihatan ya error disini ya kita run kita coba apakah ini kan kita tahu kalau ada error apakah kalau kita build and run dia akan bisa kita build and run nah kalau ada error pasti di bawah itu ada kata-kata error floor was not declared in this scope nah error nya tuh ada di line 9 nah kita lihat oh line 9 salah nih was not declared jadi tidak ada ketahui apa itu floor pakainya float nah save hubu kok enggak keluar apa-apa cuma hello world ya betul enggak keluar apa-apa cuma hello world karena memang yang kita print atau yang kita out kan hanya hello world jadi memang belum apa-apa ya nah begitu cara mentranslasikan notasi algoritma ke bahasa pemrograman lanjut ingat integer tadi apa angka bulat char itu huruf float itu angka pecahan lanjut ini 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 cara mendeklarasikannya atau memberikan nilai bisa dengan seperti ini INTA sama dengan 13 atau B sama dengan ini 10 titik 5 F nah ini inisialisasi langsung deklarasi dan deklarasi kalau ini inisialisasi saja ini deklarasi jadi gini ya bisa langsungan bisa dengan step by step kayak gini jadi ada banyak cara lanjut kalau ini char nah berbeda dengan sebelum-sebelumnya kalau angka itu tanpa petik tapi kalau yang char wajib pakai petik pada pertemuan ini kita belajar dulu angka dan satu huruf nah seperti ini jadi kalau dinotasi algoritmik itu ini A panah 10 tapi kalau kita tulis di sini A sama dengan 13 misalnya ini umur misalnya ini A Ibu ganti 10 A sama dengan 10 bisa dengan cara seperti ini atau seperti ini juga bisa juga A sama dengan 10 nah ini A sama dengan 10 lalu umur sama dengan A nah ini umur jadi sekarang umurnya berapa nih iya cakep umurnya A nih 10 nih karena A 10 lanjut komentar sudah nah ini 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 ada contoh lagi nih umur tinggi 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 itu koma-koma ya save oke lanjut ini misal umur umurnya ibu misal 27 gitu ya lalu ibu bikin float tinggi tinggi kan ada koma-komanya jadi nah jadi paketnya float misal tingginya ibu langsung aja 157 gitu ada komanya titik 5 nah kalau koma di komputer itu paketnya titik ya guys nah kita run hello word doang ya karena kita see out nya hello doang bagaimana kita untuk menampilkan hello word see out misal ini hello word nya diganti pertemuan 2 variable hey variable run nah seperti ini eh ini ada eksperimen nih kalau kita menghapus nl ini ibu hapus ibu run nah maka gak ada enter nya ya ini tambahin ibu run nah ini ada enter nya jadi nl itu berfungsi untuk menambahkan enter di belakang nah lanjut ini di contoh di ppt si out hello saya programmer and out biar ada spasinya lalu si out kurang dari kurang dari umurku nah sebenarnya tuh bisa umurku 27 ini ini yang tanpa spa enter ya sebenarnya bisa aja umurku 27 27 nya ditulis manual tapi karena kita menggunakan variable mari kita memanggil variable nya umurku spasi nah variable ini ya pakai variable umur ya umur nah umur pertama itu bernilai 10 tapi sudah ibu update umur bernilai 27 maka nanti yang keluar adalah ibu save nah umurku 27 seperti itu nah ingat ini umurku spasi baru nama variable nya lanjut nih si out tinggi badanku nah tinggi titik koma run nah umurku 27 eh spasinya mana nih spasinya mana nih biar tambah spasi kasih apa ya cakep kasih NL ya tadi ya nah ini disini kasih NL tinggi bayanku 157 titik 5 nah ini aja copy disini NL nya seperti ini nah begitu terus ini coba bu kenapa angka itu dibisah angka yang pecahan sama angka yang tidak pecahan misal nih misal kita buat INT tinggi tinggi 2 tapi pakainya INT safe yang disini ibu tinggi 2 ya kira-kira apa yang keluar ingat kalau float ini untuk yang angka bulat ini angka pecahan eh balik ini bulat ini pecahan nah peran nah kalau ini INT INT tapi diisi dengan float maka yang kebaca hanya yang bulat aja 1,5 komanya anda ini tinggi ibu kasih ini nah ini ya tinggi badanku 157,5 dia mau manggil variable yang yang float jadi komanya ada lalu yang ini setelah strip ini dia mau manggil variable yang integer jadi tanpa koma jadi memang di komputer itu dispesialisasikan kalau yang angka bulat itu pakenya integer yang pecahan pakenya float seperti itu jadi seperti ini angka bulat diletakkan di integer bisa bisa saja tapi kurang tepat misal ini wadah tipe itu kita ibaratkan sebagai wadah misal wadah ada piring ada mangkok misal piring itu integer float itu mangkok bakso itu kan cocoknya ke mangkok seperti itu fit atau pas banget kalau bakso dimasukkan ke dalam mangkok atau di dalam float bakso juga bisa dimasukkan ke dalam piring tapi mungkin tumpah tumpah ada bagian yang tidak masuk ke dalam mangkok tersebut itu ada seperti itu jadi letakkanlah bakso ke dalam mangkok letakkanlah suatu makanan di dalam tempatnya jadi letakkan nilai ke dalam tipe yang sesuai lanjut tadi ada cara car 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 si out buruk kesukaanku kurang dari kurang dari tadi namanya C terus diingat ingat kurang dari kurang dari and out save nah begini contohnya ya alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita baca tentang variable banyak ya guys ya variable nya itu integer float dan char integer untuk angka bulat float untuk angka pecahan char untuk satu huruf seperti itu alhamdulillah sudah selesailah pertemuan kita video kedua durasinya panjang sekali ya ini ya bu cukup kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf jika ada salah kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati